Akan ada ratusan-ratusan mobil warawiri dengan sirene, dan karena bertambah sekian banyak, sadar gak sih bahwa kemudian untuk mengganti pelang namanya saja kita akan keluarkan miliaran rupiah lagi pusat, dinas provinsi, dinas kabupaten, dinas kota. Nah idealnya kementerian itu akan sampai ke bawah sana, artinya akan ada banyak sekali tempat dibeli, dibayar oleh negara, akan ada kepala dinas, dan itu pengeluaran baru. Nah saya berharap tim Prabowo sudah menghitung itu semua, kenapa? Pada ujungnya yang akan menanggung adalah rakyat dengan pajaknya, karena 82% APBN kita kalau tidak salah itu dari pajak rakyat. Dan sampailah pada sesi akhir, pernyataan penutup. Saya agak bingung mau memberikan siapa yang pertama, tapi karena yang paling sedikit ngomong yang pertama tadi, Bung Hensa. Silahkan. Ya terima kasih Mas Aiman, kami sebagai rakyat hari ini terhibur ya. Kita tepuk langan yang meriah untuk rakyat bersuara. Wah, tapi kalau tadi saya dibisiki harus menyampaikan beberapa hal, saya akan menyampaikan dua hal tentang pidato Pak Prabowo pada saat pelantikan. Jadi menurut saya salah satu inti poin Pak Prabowo di pidato itu adalah, dia ingin menyampaikan bahwa saat ini Indonesia harus menghadapi kenyataan. Pencitraan yang tidak lagi dipoles-poles gitu. Jadi ibaratnya pencitraan Pak Jokowi 10 tahun itu selesai dalam pidatonya Pak Prabowo satu jam. Dia bicara tentang, ya kita boleh bangga kalau, kurang lebihnya begitu ya, kalau kita masuk sebagai anggota G20, sebagai kekuatan ke-16 ekonomi terbesar di dunia. Tapi kalau rakyatnya masih miskin, buat apa? Itu keren banget loh. Terus dia sampaikan juga untuk kedua kalinya, saya dengar tentang kemiskinan bahwa bila rakyat kita usia 70 tahun masih mengayuh beca, itu belum merdeka. Sebelumnya dia tulis semuanya itu dalam buku Paradoks Indonesia. Negara Indonesia kaya, tapi rakyatnya banyak yang miskin. Nah sekarang, setelah acara Iman ini, mudah-mudahan kita bisa lihat bagaimana Pak Prabowo dan para menterinya menerjemahkan si Paradoks Indonesia itu. Supaya Indonesia lebih baik kondisinya. Tapi yang paling luar biasa menurut saya, selesai pelantikan, Pak Prabowo kan naik Garuda Maung tuh ya, itu seperti ingin bercerita tentang mobil nasional. Kalau saya membuat mobil nasional, yang namanya Garuda Maung, ada barangnya. Tidak seperti mobil nasional yang 10 tahun sebelumnya diceritakan. Itu luar biasa Pak Prabowo. Jadi, saya harus memberikan kesempatan kepada Pak Prabowo dan kabinetnya untuk menjalankan pemerintahan dan kabinetnya. Bila Anda masih ingin terus berdebat tadi, silakan. Masih ada waktu. Terima kasih, Iman. Bang, ada yang mau menjawab itu? Silakan. Sekalian closing statement. Oke, kalau saya nggak mau jawab, udah bagus banget soalnya ya. Cuman, kalau saya closing statementnya adalah malam ini, saya merasa bahwa yang dituduhkan terhadap Pak Mulyono ini, Pak Jokowi, memang tidak ada bukti-buktinya, tidak ada lendasan-lendasan empirisnya. Saya menolak sama sekali untuk untuk menerima tuduhan bahwa apa yang dialami oleh Bung Roy Suryo, itu mastermindnya adalah Pak Jokowi. Saya tidak menerima kasus yang menimpa. Bung Haris ini adalah sesuatu yang memang diorkestrasi oleh Pak Jokowi. Pak Jokowi tidak melakukan itu. Mendiamkan bukan berarti berada di belakang. Mendiamkan, karena sebagai presiden memang dia tidak punya otoritas untuk cawe-cawe di sana. Tapi itu pandangan saya. Saya tidak percaya bahwa Pak Jokowi abusing his power untuk menindas masyarakatnya. Dan saya juga di dalam hal ini merasa bahwa saya tidak ingin mengatakan, tidak terbukti bahwa di belakang gugatan 201 miliar terhadap diri saya, karena saya membela Bu Megawati, itu sebetulnya di belakangnya adalah Bu Mega sendiri. Saya akan mengatakan bahwa gugatan tersebut memang datang dari Pak Hasto, Pak Isona Lawli, yang saya tidak tahu apa alasannya, tapi dia berusaha membungkam saya untuk berekspresi. Jadi dengan kata lain, memang hari ini kita agak pindah nih dari judul aslinya, tapi kan dari tadi kita bicara tentang Jokowi versus kaum pembenci Jokowi. Dalam hal ini, saya mengatakan bahwa kita menerima, kami sebagai para pendukung Jokowi, Jokowi kalau betul, kami pendukung Jokowi akan mengatakan bahwa kami hormati Anda, tidak ada masalah bahwa Anda menduduk Jokowi seperti itu, tapi kami percaya Jokowi jauh lebih baik dari itu. Yang terpenting sekarang adalah ke depan seperti Bung Hendri Satrio, singkatannya Hensat ya. Hensat. Bung Hensat mengatakan, oke yang terpenting adalah sekarang Pak Prabowo tidak mengulang apa tadi, Anda menyebutnya kebohongan atau apa tadi ya? Enggak, enggak, enggak. Itu tadi ucapannya sudah keren banget, sudah bisa diulang. Oke, yaudah saya anggap penutup dari Bung Hensat tadi itu sudah keren banget. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Bang. Masa-masa lembah school soalnya kita, oke. Oke, kalau saya begini, jadi apa yang sudah terjadi kemarin, biarkanlah juga. Maksudnya, biarkanlah itu bukan tidak dituntut, Mas. Termasuk saya mau tanya Mas Roy, Mas Roy 9 bulan, 9 bulan betul ya? 9 bulan. 9 bulan di penjara, Mas Roy, maafkan Pak Jokowi, kalau memang Mas Roy punya keyakinan Pak Jokowi dari belakangnya. Ini kan soal keyakinan ya? Iya. Mas Roy maafin enggak? Biarkan rakyat nanti yang menjawab. Oke. Biarkan rakyat yang menjawab. Dan jawaban rakyat itu kemarin juga jelas banget. Karena ada yang meyakin loh itu Pak Jokowi atau itu bukan. Mas Roy yakin. Karena jawaban itu jelas banget kemarin di gedung kura-kura. Baru kali ini loh Mas Aiman. Ketika pelantikan presiden dan disaksikan oleh wakil-wakil dari negara-negara tetangga, ketika disebutkan inilah wakil presiden. Ketika kemudian kamera itu menyorot ke Kaisang. Ketika menyorot ke apa? Kahiyang. Ketika menyorot ke Bobby. Jadi itu jawaban dari rakyat. Itu clear banget gitu. Yaudah. Biarkan nanti nasib yang dia Parlemen disana bukan rakyat. Wakil rakyat. Wakil rakyat. Wakil rakyatnya itu mewakili rakyat kan? Jadi clear. Oke. Tapi gini. Yang jelas saya juga ingin agar ke depan pemerintahan Pak Prabowo itu tidak ada lagi orang yang berhasil membuktikan dengan detail dengan ilmiah. Seperti dulu saya membuktikan di sini. Mas Aiman kita saya duduk di kursinya Mas Ensa itu. Mas Ensa itu. Saya membuktikan detail Mas Ade. Rute perjalanannya si apa Kaisang. Ya. Detil pesawatnya rute persiapa-siapapun dan itu semua lengkap. Dan itu tidak terbantahkan sampai dengan sekarang. Itu belum diusut. Dan saya tidak ingin tiba-tiba orang yang memberikan ilmu dengan pengetahuan dengan saintifik semacam itu tiba-tiba dilaporkan oleh orang-orang yang tidak jelas lagi. Itu jangan sampai terjadi lagi di eranya Pak Prabowo. Artinya tiba-tiba ada kelompok bahu tanah. Kelompok berani mati. Gitu ya. Nah itu. Jadi kalau tadi dikatakan ayo buktikan. Oke. Fufufafa sudah terbukti. 99,9. Dan itu saintifik. Itu ilmiah. Clear. Saya membuktikan dengan baik dengan metode sosial teknikal atau dengan pure teknikal. Dan itu ada semua. Dan netizen plus 62 pun sudah mengujinya. Bahkan sudah clear itu nomor handphonenya di brand Raka Bumi Raka yang didaftarkan pada saat dia mendaftar untuk wali kota Solo. Kalau masih itu dibiarkan sampai dengan sekarang ya masyarakat bisa menilai bagaimana pemerintahan Pak Prabowo ke depan. Gitu aja. Jadi hanya saja saya hormat kepada Pak Prabowo kalau beliau apalagi tidak menggunakan cara-cara seperti rezim yang lalu. Ketika ada korban-korban menggunakan tangan-tangan invisible hand untuk kemudian menjerat orang Raka kayak Haris Asar Edi Mulyadi dan lain-lain sebagainya. Jadi ilmiah jawab dengan ilmiah pengetahuan jawab dengan pengetahuan bukan otak dijawab dengan otot. Itu aja. Terima kasih. Baik. Semoga yang datang silahkan. Dari pidato kebangsaan Pak Prabowo banyak sekali hal-hal luar biasa yang kita dengar. Tapi saya sebagai seorang yang pengikut dia sudah belasan tahun yang saya tahu dari beliau adalah konsistensi. Konsistensi itu apa? Saya ambil dua contoh saja. Anda dulu para lawan-lawan politiknya mengatakan prabocor, prabocor, prabocor dimana paradoks Indonesia sebagai ideologi beliau pattern ideologi beliau dimana ini tidak boleh kebocoran ini ada sumber daya dan sebagainya itu konsistensinya diimplementasikan dia dalam purpose terbaru bahwa Kementerian Keuangan langsung dibawa presiden. Sangat strategik sekali. Itu dari kebocoran tadi yang? Yes. Jadi tidak ada layer lagi. Kementerian Keuangan langsung ke gua. Biar apa? Segala macam pajak ya bea cukai langsung ke gua gak ada layer-layer lagi yang main-main disitu. Bukan menko ya padahal? Langsung? Ya, langsung melalui perspres. Itu konsistensi. Yang kedua hal yang kecil tapi orang kadang-kadang gak-engah kemarin soal masalah kesejahteraan hakim orang mungkin ketika Pak Dasko apa namanya itu telpon ke beliau dan langsung di loudspeaker pada saat itu wah orang seperti wah gila Pak Parabowo hebat segala macam. Itu tidak tiba-tiba bos. 2014 2019 2024 selalu kesejahteraan daripada aparat penegak hukum ideologi beliau. konsistensi penting bagi para apa namanya para pemimpin dan itu harus kita telah adani termasuk kita-kita yang disini nilai-nilai itu yang kita akan wajari. Bukan begitu Bang Adian. Oke baik. Silahkan Bang Adian. Bang Adian atau mau Prof dulu? Oke baik. Oke. Silahkan, silahkan. Saya aja lagi. kalau pernah gak mau silahkan-silahkan. Silahkan Bang Adian. Ya di tempat ini sangat demokratis. Walaupun kemudian saya menjadi bersalah bukan karena saya mencuri bukan karena saya mengambil hak orang lain bukan karena saya menindas orang lain cuma karena tidak menggunakan contoh yang digunakan. Dalam konteks contoh itulah saya salah saya tidak konsisten pada nilainya yang saya perjuangan. Kenapa? Karena tidak pakai contoh gue. Karena contoh lu cuma Aris Azhar. Karena contoh lu cuma tapi gak apa-apa. Ini dinamika dimana kita sama-sama mendewasakan. Saya tidak mau mengomentari panjang tentang Kabinet Prabowo. Tapi gini. Logika dasarnya semakin banyak meja semakin banyak peluang kebocoran. Semakin sedikit meja semakin efektif lah seluruh proses perizinan eksekusi dan sebagainya. Nah ini prinsip-prinsip dasar. Itulah kenapa kemudian Amerika menterinya cuma 15 Cina cuma sekian dan sebagainya. Karena prinsipnya begitu. Saya apakah kemudian Kabinet Prabowo ini Kabinet Balas Budi saya gak mau bicara itu. Saya mau bicara yang logis dimana kita bisa memperdapatkan secara ilmiah. Kenapa negara ini cuma sekian menterinya? Kenapa ini? Kenapa kita sekian banyak? Nah saya ingin sampaikan bahwa mereka menganut pemikiran yang sangat sederhana. Semakin banyak meja semakin banyak waktu terbuang. Semakin banyak meja semakin banyak potensi kebocoran. Semakin banyak meja semakin banyak waktu untuk berkoordinasi dan sebagainya. Ini prinsip yang sangat dasar. Oke Apakah kemudian Kabinet akan berjalan efektif? Saya berharap efektif. Karena bagaimanapun juga produk Kabinet inilah yang akan kemudian diterima oleh rakyat. Tapi saya harus menyangkal logika saya sendiri. Bagaimana mungkin dia efektif ketika jumlahnya sangat banyak. Oke sadar gak sih bahwa yang bertambah itu tidak cuma kantor sampidinas di provinsi dan setiap hari akan ada ratusan ratusan mobil warawiri dengan sirene dan karena bertambah sekian banyak sadar gak sih bahwa kemudian untuk mengganti pelang namanya saja kita akan keluarkan miliaran rupiah lagi pusat dinas provinsi dinas kabupaten dinas kota idealnya kementerian itu akan sampai ke bawah sana artinya akan ada banyak sekali tempat dibeli dibayar oleh negara akan ada kepala dinas dan itu pengeluaran baru nah saya berharap tim Prabowo sudah menghitung itu semua kenapa pada ujungnya yang akan menangguh adalah rakyat dengan pajaknya karena 82% APBN kita kalau tidak salah itu dari pajak rakyat itu loh nah ujung itulah yang kemudian harus kita jaga apakah akan terjadi seperti itu saya gak tahu tapi kalau misalnya ada teman-teman di Gerindra teman-teman di lingkaran Prabowo tolong hitung baik-baik itu loh hitung baik-baik kenapa gede banget angkarannya di Jawa Barat ada 27 kabupaten kota apakah seluruh kementerian baru itu harus membangun dinas di tiap kabupaten kota itu ada ada 400 sekian kabupaten kota artinya kan ada 400 sekian tempat mejanya bagaimana itu dihitung dong dihitung gajinya bagaimana itu dihitung semoga saya salah karena kalau saya benar menyedihkan buat rakyat semoga tim kajian Prabowo benar sehingga itu baik buat rakyat terima kasih oke Pak Pandi silahkan ya saya ingin menyambung apa yang disampaikan oleh Bung Hemsat 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 jadi ada satu poin yang menurut saya sangat penting ya dari pidato Pak Prabowo pada saat pelantikan yaitu upaya untuk mengentaskan kemiskinan mengentaskan kemiskinan itu tidak bisa dicapai dengan cara membagi-bagi sembako ya membagi-bagi bantuan tunai karena kemiskinan yang ada pada saat ini itu berdimensi struktural jadi orang tidak bisa keluar dari kemiskinan kalau hanya di sekedar bagi sembako ya harus ditempuh cara yang lebih lebih sistematis ya lebih terprogram dan saya pikir ya saat ini kooperasi harus diberdayakan saya berditolak dari pengalaman melihat nasib nelayan di Kepulauan Riau kebetulan saya 16 tahun bekerja di Kepulauan Riau dan saya lihat potensi perikanan sebagai contoh saja ya di Kepulauan Riau itu bisa dimaksimalkan dengan mengoptimalkan kehadiran kooperasi nelayan oke ini untuk kemiskinan ini kemiskinan jadi ini satu sisi bahwa tidak bisa hanya bagi sebako bagi BLT harus ada upaya-upaya yang lebih struktural dan menurut saya ini adalah kesempatan untuk kooperasi kooperasi yang sesungguhnya bukan sekedar kooperasi hadir berbadan hukum kemudian hanya hanya berfungsi berjalan hanya 3% atau 7% tapi betul real kooperasi ya mungkin kooperasi nelayan kooperasi petani yang mendapatkan pas pupuk dan kooperasi mungkin pegawai-pegawai pemerintah jadi usulan untuk kemudian mengembangkan kooperasi sebagai sokong saya kira itu yang paling jadi kita kembali ya jadi harapkan saya ke depan Pak Prabowo betul-betul memenuhi janjinya untuk menas kemiskinan secara struktural bukan secara finansial orang per orang begitu terima kasih baik, terima kasih dan memang sejarah baru lahir Kabinet Merah Putih yang kemudian hari ini kita bicarakan dan kita tentu punya harapan ke depan agar kabinet ini berjalan mulus apa yang tadi disampaikan tentu menjadi pengingat bagi kita semua tapi izinkan saya untuk memberikan apresiasi terhadap Bung Roy Suryo dan juga Bung Haris Ashar karena biasanya orang yang sudah kena hukum apalagi di tahan 9 bulan itu tidak berani berbicara tapi Bung Roy Suryo Bung Haris Ashar tetap lantang untuk menyuarakan apa yang ingin disuarakan dari nuraninya saya ucapkan apresiasi terkait itu terima kasih dan ya belum ya belum oke Bung Haris silahkan saya lupa mohon maaf enggak saya cuman dikit aja mau nyambung tadi Pak Asrun ya soal apa tadi kooperasi kooperasi untuk menjawab kemiskinan kemiskinan yang enggak bisa hanya dibagi dengan BLT ya nah itu kalau dalam temuannya Tempo itu bahasanya karut-marut mengelola APBN nah ini makanya kita harus ungkap itu semua dan harus diperbaiki enggak bisa langsung perbaiki tanpa mengungkap makanya baju ini relevan jadi sebetulnya Pak Asrun itu cara berpikirnya enggak bisa bohong metodologi hukum kalau dirasapi benar-benar dia harus duduk di sini begitu jadi artinya susah kita untuk berkelit dan menghindar untuk mengatakan bahwa betul di zamannya Jokowi ini ada banyak yang ngedrop kemampuan rakyat ngedrop untuk membeli hari ini orang dibikin tergantung dengan kemiskinan ya kan ada banyak kekerasan enggak perlu nyebutin contoh ya tadi kata Adian jadi ada banyak hal yang terjadi di masanya Jokowi itu yang itu jadi beban untuk diungkap dan diselesaikan enggak bisa kita hanya berangkat mengatakan mari kita bersatu masa kita bersatu dengan kesalahan kita harus bangun jarak dengan kesalahan itulah kenapa harus diungkap rakyat punya hak kenapa kebebasan berbicara ada di para elit bersatu bersuara habis dilantik ngomong ngomong juga salah ngomong pelanggaran ham yang berat salah ya kan menkonya belum masuk kantor udah ngomong salah lagi jadi menurut saya ini yang bener nih rakyat bersuara nah ini kan ini kan imaji imaji yang diproyeksikan dari kebun siri tapi sebetulnya forum seperti ini harusnya terjadi di banyak tempat dan teman-teman yang baru berkuasa harusnya 109 atau cuma 19 atau 1009 isi kabinetnya dia harusnya menjawab menjadi mirror dari problem yang ada di lapangan hari ini ketakutan kemiskinan kelas menengah ngedrop cari pekerjaan susah buru banyak yang dipecat ya kan termasuk para elit-elitnya juga perlu dilatih juga jangan cuman ngotot kalau digugat perdata salah kira-kira begitu baik terima kasih Bung Haris terima kasih juga semua yang telah hadir pada malam hari ini rakyat bersuara kita akan kembali di rakyat bersuara berikutnya saya Ayman Wicak Tuna Undur Diri sampai jumpa Sampai jumpa